Tim Harimau Malaya telah pun dijadikan lauk sahur Pak Arab Yaitu negara Oman Antara yang menarik minat aku adalah Kisah negara jiran kita Indonesia Mereka bernasib baik Menang ke atas Vietnam Vietnam sebagai negara ASEAN yang terkuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Ambah Dul Channel Gimana kabarnya teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Semoga selalu baik-baik saja Semoga dipermudah dan diperlancar Urusannya dan aktivitasnya Dan semoga selalu dalam keadaan bahagia Oke teman-teman dalam video ini Membahas tentang bola ya teman-teman Yaitu acara sepak bola Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Dan di setiap pertandingan Ada yang meraih kemenangan Dan ada yang menerima Kekalahan Dan dengan taktik dan cara dia Untuk meraih kemenangan Dan dalam video ini Ada cuplikan komentar Dari penggemar Klub sepak bola Malaysia Dan disini dia bercerita Tentang kekalahan Tim Malaysia melawan Oman Dan kemenangan tim Nas Indonesia Melawan Vietnam Nah teman-teman Untuk mengetahui Lebih jelasnya Yuk kita Sama-sama simak video ini Sampai habis Pagi tadi Tim Harimau Malaya Telah pun dijadikan Lauk Sahur Pak Arab Iaitu Negara Oman Kalau korang tengok game ni Pukul 2 pagi Game ni Mungkin ada yang menyesal tengok Sebab game ni Serius Tak best Bosan gila Kalau Malaysia tak kalah pun Aku rasa game tu Memang Tak best lah Dari segi attacking Not to our best standard Tapi masih Okay Dari segi defending Barai gila weh Sebab apa Malaysia semalam Main 5 defender tau Dan Ke 5-5 defender ni Dari segi bertahan Diorang tak adalah Naik atas gila-gila Tapi diorang ada je Dekat dalam kotak penalty tu Tapi Senang gila kena tepuk Walaupun ada 5 defender Kan Daniel Ting Main right back Sebab kena ganti Matt Davis Aku rasa Dia tak boleh main right back Memang Agak barai Dia memang kena main Belah kiri je Lepas tu Kauru Ping Om pun sama Tak perform Senang cerita Defender memang Teruk lah ke Semalam Kalau korang tengok Goal yang Pertama Oman tu 3 player Oman Ataupun 2 player Oman dalam kotak penalty Player Malaysia Ada sampai 6 orang Tapi still tak boleh Nak halang Still Oman dapat Jaringkan goal And then Kita sebenarnya Dapat Satu goal Tapi Laiseman Kira sebagai Offset Padahal Goal tu Kena dekat kaki Defender Jadi Sepatutnya Goal tu dikira Malangnya Laiseman tu Buta Ok Patutnya kita dapat Goal penyamaan Satu sama Tapi In the end Kita kalah 2-0 Untuk team Harimah Malaya Takpe Ini bukan Pengakhiran Dekat Bukit Jalil nanti Buat yang Habis baik Ok Comeback stronger Sebab Kita sekarang Memang dekat tempat Ketiga Tapi Poin kita Sama Kita berkongsi Mata 6 poin Dengan Oman Dan juga Kyrgyzstan Jadi Jangan ada Negara lain Yang kata Macam-macam lah Padahal poin diorang Tak sampai 6 pun Kita 6 poin Kita masih ada peluang So Minggu depan Kita wajib Kalahkan Oman Alright Teruskan support Harimah Malaya Kalau korang suka Konten yang macam ni Jangan lupa Follow me bro Hari tu kalah Main dekat Oman 2-0 Skrip yang sama Diulang oleh Malaysia Kalah lagi 2-0 Permain Di stadium Yang rumputnya Boleh tercabut Stadium Bukit Jalil Namun kisah dalam Perlawanan Kelayakan Piala Asia Piala Dunia Kali ni Antara yang menarik Minat aku Adalah Kisah Negara jiran kita Indonesia Dalam siri Perlawanan Indonesia Menentang Vietnam Dalam Piala Asia Sebelum ni Aku Menganggap Mereka Bernasib baik Menang ke atas Vietnam Kita tahu Status Vietnam Sebagai negara ASEAN Yang terkuat Sepatutnya Mudah Untuk Menjinakkan Sang Garuda Tak cukup Dengan kisah Kalah Di Piala Asia Bersambung Di kelayakan Piala Asia Piala Dunia Sekali lagi Indonesia Megah Menang Di stadium Glora Bung Karno Mereka 1-0 Katas Vietnam Aku waktu itu Beranggapan Alah Indonesia Main dekat home Advantage lah Untuk mereka Masih lagi Aku dengan Minda skeptikal Bahawa Indonesia ni Tak kuat Tak kuat Mana pun Pelawanan yang ketiga Bermain Di home Vietnam Dan pelawanan ini Sekaligus Mengubah Pemikiran aku Bahawa Kualiti Indonesia Sangat jauh Nak dibandingkan Dengan negara kita Menang 3-0 Ke atas Vietnam Di home Vietnam tu Bukanlah Nasib baik Namun Itulah kualiti Pasukan Yang akan Pergi Ke the next round Untuk World Cup Namun apa Sebenarnya Rahsia Negara Indonesia Ini Sehinggakan Skuat mereka Nampak berbeza Daripada sebelum ini Cintayang ni Aku boleh katakan Bijak juga Menggunakan Pemain Naturalisasi Dan Pemain Naturalisasi Mereka ni Bukan Pemain Yang Bermain Di dalam Liga Indonesia Tetapi Kebanyakan Mereka Bermain Di Liga Liga Luar Dan Aku Percaya Pemain Pemain Inilah Yang Menggunakan Pengalaman Mereka Di Liga Luar Dan Di aplikasi Di dalam Skuat Sang Garuda Bukanlah Aku Nak kata Aku Sanjung Sangat Skuat Garuda ni Namun Pencapaian Mereka Yang Menunjukkan Perbezaan Ketara Antara Malaysia Dan Indonesia Tidak Dapat Dinafikan Kesalahan Skuat Harimau Malaya Keatas Oman Tempohari Mendapat Banyak Kecaman Netizen Malaysia Dalam Perlawanan Tersebut Malaysia Tewas 02 Kepada Tuan Rumah Oman Di mana Di mana Mereka Menunjukkan Prestasi Yang Lebih Baik Berbanding Malaysia Namun Dalam Satu Temubual Bersama Lagenda Bola Sepak Tanah Air Safi Sali Telah Mengatakan Bahawa Gol Kedua Oman Adalah Berpunca Dari Kesilapan Pemain Bintang JDT Dan Pemain Muda Paling Berharga Dalam Skuat Harimau Malaya Iaitu Arif Aiman Screening Kita Agak Lambat Dua Tiga Kali Bola Datang Ke Belakang Dan Gol Pertama Satu Lagi Bola Dihantar Belakang Defender Dan Player Oman Membuat Satu Larian Dan Beliau Free Duty Defend On You Space Itu Amat Penting Tapi Hari Ini Tidak Nampak Ketilan Masa Second Gol The Moment Pada Kedudukan Sebegini Adalah You Need to Clear The Ball Sejauh Namun Dengan Kekalahan Harimau Malaya Ke Atas Oman Tempoh Hari Adalah Kesalahan Semua Pihak Dan Bukanlah Kesalahan Seseorang Individu Sahaja Mengikut Kata Jurulatih Skuad Harimau Malaya Pasukan Malaysia Akan Bangcit Dan Membalas Dendam Atas Kekalahan Di Oman Di Mana Malaysia Akan Bertemu Oman Sekali Lagi Di Stadium Nasional Bukit Jalil Pada Hari Selasa Ini Last Kita layak PL Asia Sebenarnya Dibantu oleh Anak-anak Terpantan Masa Last Aku rasa Hanya ada Dion Kobin Mike Dewi Saja Yang Meet Sebelah Selain Syafiq Ahmad Azam Aziz Siapa lagi Yang ada So aku sangat Kecewa Dan aku Harapkan Untuk season 24 25 Ni Bila Aqiyah Safawi Syafiq Ahmad Dan berpindah ke Klub Dan akan Nampak Minit Permainan Aku Dan aku Harap Sendiri Mereka akan Perform Kau-kau Untuk Mereka dapat Call up Bulan 6 Nanti Sebab Tak selaku Mungkin Lepas 5-6 Game Liga Akan Ada Next Call up International Seluruh Aku Harap Mereka perform Dekat situ Kau kena ingat Balik Apa yang Kipangun Cakap Awal-awal Dia takut Sebenarnya Masa Awal-awal Kejayaan Kita Sebenarnya 11 game Dalam 11 game Kita hanya Kalah sekali Kipangun sendiri Dia takut Kita naik Terlampau cepat Aku rasa Daripada 1-5 Lebih Sampai Ke 130 Ranking Dan kita Pun Sampai FIFA Sendiri Organise Kita Dan dia Takut Dia kata Bila kita Terlampau Naik Terlampau cepat Dan Jatuh pun Terlampau cepat Aku rasa Ini benda ni Dah berlaku Kita Kita kena Pijak di Bumi yang nyata Aku tak salah Kipangun Aku rasa Dia antara Orang yang terbaik Membawa Malaysia Ke tahap ini Dan harus Diberi peluang lagi Sehingga Bulan 6 nanti Sebab Ini adalah proses Adalah proses Untuk Kau memantangkan Ataupun Untuk kau dapat Satu result yang baik Sebenarnya Aku harap Pihak FFM pun Support Kipangun Apa yang dia nak Aku rasa Darah warisan Yang Digembar-gembur Sekarang ni Aku rasa Harus Diberi peluang Harus Diberi Chance Untuk bermain Dekat Liga Malaysia Dan untuk aku sendiri Fan pun Kena Dipijak di Bumi yang Kena realistik Aku faham Korang Sekarang ni Tengok Indonesia Tengah meningkat naik So aku rasa Indonesia pun Mengalami Masa kita tengah naik Indonesia tengah mengalami Satu fasa proses So kita pun Melalui fasa yang sama Dan aku masih optimis Kita mampu layak ke Pusingan 3 Sebab itulah Aku rasa kita akan dapat Luang yang lebih besar 18 pin terbaik Asia Kau akan bertemu dengan Arab Saudi Korea Jepun Itu yang aku nak Tengok Malaysia macam mana So aku rasa Itu saja Untuk aku sebenarnya Korang boleh kongsikan Berdapat korang Dekat bawah Untuk game semalam Dan juga Apa pendapat korang Apa perubahan Yang perlu dibuat Untuk next game Bulan 6 nanti Begitulah tadi Teman-teman Komentar Penggemar Tim sepak bola Malaysia Kenapa Malaysia Bisa kalah Karena Faktor ini Faktor itu Nah semoga Video tadi Menjadi informasi Dan bermanfaat Untuk teman-teman semua Terima kasih Yang sudah menonton Dan sudah subscribe Yang belum subscribe Silahkan subscribe Karena subscribe Itu gratis Oke saya minta undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh